Terjadi aksi anarkistis dilakukan sekelompok masa di distrik Nimboran Kabupaten Jaya Pura, Papua yang membakar markas Polsek Nimboran. Atas hal itu, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menyebut akan mengupayakan pendekatan mediasi budaya dalam penyelesaian insiden tersebut. Kendati demikian, Matius mengatakan proses hukum tetap berjalan untuk menindak oknum perusak sarana-prasarana. Untuk mencari penyelesaian kasus itu, Kapolda Papua bersama para pemanggu kepentingan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh adat, pemuda, masyarakat, dan pihak keluarga korban pada 3 Agustus 2021. Bisa kita lakukan langkah-langkah lain, pendekatan lain. Ada istilahnya kan restorasi jasis dalam penyelesaian ini perkara. Sehingga tadi saya menyampaikan kepada Kapolda, setelah diproses secara bidananya jalan, saya juga minta nanti dimediasikan. Jadi secara budaya nanti diselesaikan di situ. Diketahui peristiwa pembakaran Mapolsek Nimboran terjadi pada 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pembakaran diduga dilakukan sekelompok masa, diawali penembakan seorang warga oleh aparat kepolisian yang hendak membubarkan aksi pemalakan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.